Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Kami dari kelopok 7 mata kuliah pengantar KSED Desain. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kami. Tugas besar kami menyangkut kemasalahan sipil yang metodologi desainnya itu terdapat empat. Yang pertama adalah tahapan awal desain yang nantinya akan memunculkan perumusan alternatif desain. Yang kemudian setelah itu kami akan membuat rancangan rinci yang nantinya juga akan menjadi perwujudan desain. Nah, pada tahap awal desain, pertama kita menentukan dulu masalahnya. Dua permukiman A dan B yang lantaknya seperti pedas keseh di atas terpisah oleh lemba yang cukup dalam. Daerah A terletak di tepi sebuah danau yang cukup luas namun agak terisolasi dari permukiman sekitarnya. Sedangkan daerah B merupakan daerah pertanian yang hanya mengandalkan air hujan pada musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana infrastruktur bagi pengembangan kedua daerah tersebut. Kemudian kita tentukan asumsi desainnya. Yang pertama, lemba berbentuk V-shape memiliki kedalaman 400 meter pada sisi daerah B dan 420 meter pada sisi daerah A. Dengan lebar lemba 132 meter. Kemudian, tanah di daerah A merupakan tanah alupial yang didominasi tanah jenis planau. Sedangkan, tanah di daerah B didominasi tanah humus. Lalu, daerah A berbentuk persegi panjang dan memiliki luas daerah 4 hektare. Pada daerah A dan B, tidak rentan terhadap bencana banjir dan gempa dengan kedalaman dan 15 meter. Selanjutnya, permusuhan alternatif desain. Untuk konsep desain, dibagi menjadi dua, dekomposisi masalah jembatan dan masalah perairan. Untuk masalah jembatan, awalnya penduduk daerah A tidak memiliki akses ke daerah B, sehingga pada tahap akhir akan terdapat akses transportasi antara daerah A dan daerah B. Kemudian, untuk dekomposisi masalah perairan, awalnya daerah B tidak memiliki akses air berkelanjutan untuk mengairi sawahnya, sehingga pada tahap akhir akan dibuat sub-infrastruktur yang dapat mengelirkan air untuk daerah B secara berkelanjutan. Kemudian, tabel konsep desain disusun atas beberapa bagian, yaitu pertama jembatan yang sesuai kondisi kedua daerah, kemudian jembatan memiliki fasilitas menunjang, keamanan, dan kenyamanan. Kemudian ada pengambilan air dari danau, penyaluran air, dan penyimpanan air. Selanjutnya, kami menyediakan tiga alternatif desain. Untuk yang pertama, ada alternatif desain A, yaitu dengan bentukan jembatan dan akuedak. Sistem pengairannya menggunakan tower intake, lalu dialirkan dengan akuedak modern yang menggunakan pipa, yaitu pipa jenis copper tubing, bawah tanah, air lalu disimpan di tangki air. Kemudian terdapat jembatan beam bridge yang menggunakan material beton untuk menghubungkan daerah A dan B, dan terdapat pula lampu jalan bertenaga surya. Jalan di atas jembatan dilapisi asfal agar dapat dilalui kendaraan berukuran sedang. Kemudian ada alternatif desain B, yaitu pipeline suspension bridge, yaitu sistem pengairannya memakai lake intake untuk mengambil air dari danau, lalu terdapat pipa daktil iron pipe yang mengalirkan air danau ke daerah B, yang terletak di atas jembatan. Air kemudian disimpan di tangki air. Jenis jembatan yang digunakan ini suspension bridge dengan material penyusun menggunakan baja. Jalan di atas jembatan juga menggunakan material beton. Untuk fasilitasnya, kami sediakan lampu penerangan jalan dan juga tempat sampah di sepanjang jembatan. Kemudian untuk alternatif desain C, yaitu pipeline arch bridge menggunakan sistem pengairannya itu lake intake untuk mengambil air dari danau, kemudian menggunakan pipa HDPE yang mengalirkan air dari danau ke daerah B yang terletak di bawah jembatan. Kemudian air disimpan di tangki air. Jenis jembatannya ini through arch bridge dengan material penyusunnya itu menggunakan baja, dan jalan di atas jembatannya menggunakan material beton yang dilapisi dengan asfal. Fasilitasnya yang kami sediakan itu terdapat lampu LED dan pagar pembatas di sepanjang jembatan. Beberapa perumusan aspek dan kriteria yang kami gunakan. Yang pertama ada aspek ekonomi dengan mempertimbangkan harga konstruksi infrastruktur yang efisien dan pemeliharaan infrastruktur juga yang efisien. Kemudian ada aspek sosial, yaitu masyarakat daerah A dan B memiliki akses, kemudian masyarakat daerah B dapat memanfaatkan air danau secara maksimal, dan yang ketiga infrastruktur memiliki fasilitas penunjang. Yang ketiga ada aspek teknis, yaitu infrastruktur yang aman, kemudian air yang ditransportasikan juga aman, dan infrastruktur dapat bertahan lama. Kemudian yang keempat ada aspek lingkungan, sehingga pembangunan tersebut berdampak terhadap lingkungan kecil. Kemudian yang terakhir ada aspek estetika, infrastruktur yang dibangun memiliki nilai keindahan. Beberapa evaluasi dari aspek dan kriteria ketiga alternatif desain yang sudah kami sediakan adalah sebagai berikut. Dan akan didapatkan nilai total yang paling maksimal itu adalah alternatif desain C. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan desain C. Yang berikut adalah permodelan dan gambar teknik dari jembatan kami. Di sini dapat kita lihat berbagai detail-detailnya, yang di bagian kanan kami menggunakan graffiti abuatmon, sedangkan yang di bagian kiri itu staff abuatmon. Di sini juga bisa dilihat, dia memiliki pagar di setiap itunya, dan tentu ciri khasnya yaitu arch-nya. Dan di sini mungkin kurang terlihat, kami memasangkan di bagian arch kerangka merahnya ini terdapat lampu strip LED untuk menerangkan jalan. Berikut adalah tampak depannya dari yang tampak depan ini, berarti yang bagian graffiti abuatmon. Kita bisa lihat dimensinya ini. Dan ini adalah tampak belakangnya, atau bagian staff abuatmon. Dan ini juga terakhir adalah tampak atasnya. Selanjutnya ada model dari pompa. Di sini kita bisa melihat tampak depan, tampak atas, dan tampak samping dari model pompa tersebut, berserta dimensinya. Berikut ada model pipa, yaitu tampak atas dan tampak samping dari pipa, berserta dimensinya. Berikut ada model leg intake dari tampak samping, berserta dimensinya. Berikut ada model tanki air. Dari tampak ke depan dan tampak ke atas, berserta dimensinya. Kemudian dari rumusan spesifikasi elemen yang telah kami buat, kami mendapatkan spesifikasi akhir dari elemen jembatan. Yang pertama, kami menggunakan archripe berbahan dasar baja. Lalu untuk D, kami menggunakan material penyusun baton bertulang. Untuk embutmen, kami menggunakan embutmen tipe stup dan gravitasi. Kemudian untuk hanger, kami menggunakan hanger tipe vertikal. Dan untuk pagar pembatas, kami menggunakan besi galvani. Berikut merupakan tabel dari spesifikasi akhir jembatan untuk elemen deck. Kemudian ada spesifikasi akhir dari jembatan untuk elemen archripe. Selanjutnya ada rincian biaya elemen jembatan. Untuk archripe, kami menggunakan jenis elemen truck art dengan material baja, abutmen, step abutmen, dan graffiti abutmen dengan material beton K350. Untuk hanger, kami menggunakan hanger vertikal dengan material baja, dengan jenis material tension rods. Untuk deck, kami menggunakan deck beton dengan material beton K350. Untuk pagar pembatas, menggunakan besi galvanis dengan rincian ukuran dan biaya sebagai berikut. Kemudian ada untuk elemen jalan. Kami ada tanah uruk dan aspal. Itu material yang menggunakan tanah merah campuran dan aspal ACWC dengan rincian ukuran dan biaya sebagai berikut. Kemudian ada rincian alat yang kami pakai selama pembangunan. Ada rincian alat dan total biaya sebagai berikut. Yang terakhir, ada rincian biaya untuk jasa yang kami pakai selama pembangunan. Ada konsulta proyek jasa ahli sipil dan jasa sumber daya manusia yang kami hitung dengan masa pengerjaan selama satu tahun dengan rincian biaya sebagai berikut. Untuk total pembiayaannya, kami mendapatkan total pembiayaan sekitar 8,4 miliar. Selanjutnya ada spesifik akhir leg intake yang dimana penggunaan intake menggunakan bahan beton bertulang, inlet intake menggunakan bahan karet, strainer berbahan silikon, suction wheel berbahan beton, pipa backwash berbahan pipa HDPE, dan ruang pompa berbahan beton. Selanjutnya ada spesifik akhir elemen-elemen dari leg intake. Berikutnya ada perkiraan pembiayaan leg intake sebagai berikut dengan total harga sekitar Rp100.172.000. Kemudian untuk spesifik akhir perpipaan, pipa sendiri digunakan HDPE Rucica Black. Kemudian sambungannya berjenis weld netflank dan tangki penyimpanan yang berjenis material tangki fiberglass. Kemudian pompa air digunakan pompa sentriwugal. Pada spesifik akhir setelah dilakukan pengembangan penilaian, dapat didapatkan spesifik akhir sebagai berikut. Untuk perkiraan BR sendiri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk total keseluruhan biaya untuk biaya pipeline sebesar Rp1.270.000.000. Oke, setelah ini kami akan menampilkan video simulasi dari hasil desain kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!